Intro Selamat siang, setelah kemarin kita menyaksikan profilnya Hari ini kita akan langsung menyaksikan aksi dari seorang keeper terbaik Indonesia Di ajang Homeless World Cup 2016 Siapa lagi kalau bukan Eman Sulaiman dalam Next Portal kali ini Kayaknya asik juga ini langsung ngejajah langsung dalam Yuk kita sikat langsung Halo Kang Eman Sulaiman, bisa dipanggil apa nih? Biasa dipanggil Sulek Sulek? Kayak pelawak gitu ya rambutnya Mungkin karena apa ada kepanjangan juga Sulaiman jadi biasa anak-anak panggilnya Sulek Oh gitu, oke ini kelihatannya emang suka main futsal ya sehari-harinya Futsal sih udah dari tahun 2010 ikut futsal sama anak-anak yang mungkin sekarang udah terbiasa Oke ini kita gak enak nih ganggu yang lagi main nih, kita ngumpul lanjut di luar aja ya Oke Kang Sule, ini kan tadi saya lihat main futsal ya Dengan keterbatasannya seperti ini, latihannya seperti apa sih? Latihannya kalau untuk dulu paling sering melihat di televisi, di video-video gitu Gimana cara bermain futsal atau bermain bola dengan baik Khususnya di penjaga gawang Kalau untuk bagian tubuh sendiri apa saja nih? Perkuatnya kayaknya tangannya berotot daripada yang lainnya ya? Mungkin diperkuatnya itu di bagian tangan, karena apa mungkin juga refleks juga Kalau untuk orang-orang normal mungkin kebanyakan pakai kaki Tapi kalau untuk emang mungkin di bagian tangan yang lebih dipentingin Apa emang ada pelatihnya khusus atau emang emang latihan sendiri dari kecil? Dari kecil latihan sendiri, nggak pernah ikut yang namanya apa, pelatihan penjaga gawang Atau biasanya kalau di sana kan SSB atau apalah Mungkin dari kecil udah latihan sendiri Nah dari awal ini kenapa Mas Eman dengan yang keterbatasan seperti ini Mau menjadi keeper yang notobini orang males kan digebuk-gebukin sana sini, ini gimana? Mungkin karena apa, udah nyaman aja jadi keeper Mau itu kena badan, mau kena muka juga mungkin Udah agak, udah bisa dikatakan udah terbiasa lah Dengan-dengan yang namanya kena bola gitu Ini kalau saya lihat ada pakai atribut biasa ya di tangan sendiri Namanya kalau di kaki ini fungsinya sebagai sepatu Mas, sebagai apa ya? Di kaki ini, kulit bahannya berfungsi sebagai sepatu Mungkin karena kemarin ikut, apa, ikut homeless Di tingkat internasional, jadi mungkin harus diwajibkan pakai sepatu Nah kan ngomongin tadi homeless World Cup ya Kak Eman ini jadi keeper terbaik homeless kemarin ya Nah dengan peraturan, dengan keterbatasan sini Apakah emang boleh diizinkan ikut di homeless kemarin? Mungkin baru tahun ini Indonesia ngajuin Untuk mengikut sertakan penyanyian cacat atau yang disebut di Pabel Dan Alhamdulillah disetujuin sama panitianya untuk ikut di tingkat dunia Khususnya di homeless Untuk masuk kemarin tim Indonesia ini Apakah memang persaingannya cukup ketat Atau memang kebetulan Mas Eman aja yang jadi keeper nih? Apakah ada banyak keepernya? Banyak banget, apa, dari, apalagi dari juara bertahan Seperti Meksiko, Portugal, Dragil, terus Costa Rica Mereka juga bagus-bagus Bisa dikatakan kelas lah untuk sekelas dunia Oke kan kemarin ada beberapa lawan negara yang besar Portugal, Meksiko Ini kira-kira lawan mana aja sih yang menjadi terberat untuk Kang Eman? Lawan berat Meksiko sama Portugal yang jelas Kenapa? Maksudnya apa yang membedakan mereka? Bermain secara, apa ya, kalau latin kan individu sama sistemnya juga sangat luar biasa Mungkin dari cara mereka latihan juga dilatih untuk, apa, dilatih dari individunya Terus sama, apa, sistem permainannya juga lebih, lebih bisa dikatakan komplit lah Ini kan masih banyak nih orang yang belum tahu Seperti apa sih turnamen homeless world cup ini Bedanya dengan fuselnya apa aja ya Mas? Paling bedanya mungkin dari peraturannya Terus dari, apa, jumlah pemain sama? Lap, pemain juga 4 4, jadi 1 diper 3 pemain 3 pemain, ya Terus untuk ukuran gawang sendiri apakah sama juga dengan di futsal ini? Beda, kalau untuk di futsal kan tinggi sama lebarnya juga agak sedang Kalau di homeless itu gawangnya pendek dan lebarnya juga lumayan lebar lah Beda sama gawang futsal Terus kemarin selama turnamen homeless world cup sendiri, kesulitan-kesulitannya apa aja sih waktu kemarin? Kesulitan yang jelas adaptasi sama cuaca Gimana emang cuaca, kenapa? Dingin atau panah? Cuaca berubah-ubah ya Dari apa, kita pagi pas keluar dari tempat kita nginep, keluar pas itu apa, terang, pas sampai lapang, hujan, pas habis main, kering lagi, terus kayak gitu aja lah tiap hari Nah, ini kan Mas Eman dengan keterbatasan seperti ini bermain di turnamen, ibaratnya turnamen dunia ya Apakah ini tidak mendapatkan, ibaratnya orang antipati atau justru males menendang Mas Eman karena punya keterbatasan seperti ini Apakah ada yang seperti itu merasa meremehkan atau seperti itu? Mungkin sih, nggak ada ya Mungkin dari di sana Di sana tetap aja Malahan, dua kali pernah kena muka pas lawan Portugal Nah, ini kan ngomongin dengan keterbatasan ini agak sulit ya menahan, refleksnya harus cepat ya Kemarin pernah nggak sih mengalami cedera atau sebelum turnamen juga mengalami cedera yang cukup berat? Paling ini sebelum turnamen, pernah cedera juga di tangan tapi alhamdulillah pas mau berangkat udah sembuh Jadi mungkin bisa dikatakan pas kemarin turnamen bisa dibilang udah fit lah Jadi kemarin ini di Homeless World Cup sendiri sudah mencapai bebak apa dan Mas Eman ini terpilih menjadi kategori? Kemarin Indonesia masuk ke 8 besar Homelessnya, kita finish di posisi ke-7, peringkat ke-7 dunia Alhamdulillah Mungkin itu maksimal dari kami, dari tim, dari manajer, dari pelatih, dari tim Indonesia lah Mungkin itu udah maksimal banget dan alhamdulillah juga saya kepilih menjadi the best keeper terbaik Oke, ini sudah menjadi peringkat 7 dunia, jadi best keeper What next for Sule sendiri nih setelah turnamen ini? Setelah ini mungkin harapannya bisa berbagi pengalaman dengan yang sama lah dengan kaya saya Dengan mempunyai kekurangan, dengan anak-anak di fable dan juga dengan anak normal juga bisa memberikan pengalaman, ilmu juga Bagaimana cara bermain futsal atau bermain bola dengan baik dan benar Kalau untuk turnamen-turnamen seperti ini sendiri apakah masih memungkinkan masih untuk ikut tahun-tahun berikutnya? Insya Allah, kalau untuk Homeless mungkin satu kali seumur hidup Kenapa ya? Mungkin udah apa ya, udah peraturan dari sananya, udah dari Homelessnya juga Tapi kalau untuk jadi pelatih atau jadi wasit, perwakilan dari negaranya masing-masing bisa boleh Tapi asal jangan jadi pemainnya Oke, thank you Kang Eman atas bincang-bincangnya Nah, sosok Kang Eman ini menjadi bukti bahwa keterdebatasan bukanlah jalan muntuh bagi seorang untuk mencapai kesuksesan Bahkan, sosok Kang Eman mampu mengubah keterdebatasan menjadi sebuah kelebihan di ajang Homeless World Cup 2016 kemarin Sekian next photo kali ini, saya Panyu Siriono Sampai jumpa di video